Saya kira beda mas, caranya mencantumkan kutipan dari buku dengan dari internet. Kalau dari buku itu tata caranya jelas, kalau dari internet itu ditulis tautannya, diunduh melalui tautan internet tulis, lekap. Jam berapa, tanggal berapa, itu yang penting. Karena internet itu kan dinamik, suatu ketika dia adalah suatu ketika dia sudah diupdate misalnya saja. Sehingga ketika ditarik itu harus tahu kapan itu diunduh. Saya kira itu, jadi link yang kapan diunduhnya itu penting. Untuk kita membuat tautan di internet ketika itu harus dicantumkan ke dalam daftar postaka kita. Terima kasih. Selanjutnya Prof dari Kutia Dewi Tarjain. Izin bertanya Prof, bila kita ingin mengutip dari kutipan karya ilmiah orang lain, bolehkah kita kutip terlebih dahulu baru mencari sumber aslinya? Atau kita harus kumpulkan dan baca tuntas terlebih dahulu semua buku dari pendapat orang yang akan kita kutip? Ya, kenapa harus melakukan itu? Ya, artinya saudara mau mengutip itu. Oh, nggak usah dikutip. Nggak usah dicantatan saja. Kalau mengutip dahulu, terus artinya baru mencari kemudian. Terus saudara punya dua kutipan. Bukan lu membuat eksyus. Ini kan nggak mungkin dikatakan di dalam teks tulisan saudara. Ini yang saya kutip dari kutipan, ini yang langsung bukunya kan nggak begitu. Nah, oleh karanya kalau saudara tertarik kepada ide seseorang dan dia mengutip dari orang lain, dan catat sumber aslinya itu apa, cari. Sekarang nggak ada kendala untuk mencari. Internet itu dicari apa saja ada. Jangankan buku. Saudara resep bikin soto betawi saja ada. Banyak sekali resepnya itu. Kalau nggak percaya, nanti potong telinga saya. Kalau resep soto betawi nggak ada di internet, masuk Google. Soto betawi dengan berbagai variasinya. Ada kacangnya banyak, ada santannya, sudah nggak pakai santan, tapi pakai fiber cream. Pasti ada. Dan apa saja ada. Bahkan di internet itu, saudara cari Google, klik. Bagaimana cara bercerai yang tidak menyakitkan pasangan. Ada itu caranya itu, tekniknya. Juga ada bagaimana cara membangun rumah yang sakinah mawadah. Ada. Pokoknya saudara kalau nggak berbuat menulis, itu istilah sekarang anak milian itu hanya mager. Malas gerak, hanya diam saja. Harus menulis. Caranya banyak itu. Terima kasih, Mas. Oke. Selanjutnya, Prof. Dari Kikom ini, BTD. Izin bertanya untuk referensi. Saya pernah menuliskan beberapa buku sebagai referensi yang berhubungan dengan skripsi yang saya buat. Tetapi hanya satu buku yang saya kutip. Karena ketika saya baca buku referensi yang lainnya hampir sama. Apakah hal tersebut baik, Prof, dalam daftar referensi yang saya tulis untuk skripsi tersebut? Jadi, saudara, kalau menulis itu, meskipun tulisannya sendiri harus dikutip. Menisialnya, saudara, pernah menulis buku di tahun 2016. Kemudian saudara menulis skripsi di tahun 2017. Bukunya ada lima. Tapi idenya itu sama dengan yang di buku itu, tapi hanya dikutip satu. Itu nggak boleh. Harus dikutip semua. Itu namanya auto-plagiarism. Jadi, auto-plagiat. Jadi, otomatis plagiatnya itu. Walaupun punya sendiri, kalau nggak dikutip, itu termasuk plagiat. Kenapa? Itu membohongi masyarakat. Seolah-olah Anda itu punya pikiran baru. Padahal pikiran itu sudah kamu kemukakan di tiga tahun yang lalu. Nah, gitu loh persoalannya. Jadi, kalau saudara menulis buku, dan saudara mengutip buku saudara, kutip selengkap-lengkapnya. Kalau saya malah gagah itu. Menulis, kemudian mengutip bukunya sendiri. Itu menunjukkan, oh, saya menulis banyak loh. Jadi, hati-hati pembaca. Dalam mesej-nya dalam hati begitu. Bukan penulis ecek-ecek saya ini. Saya juga pernah menulis. Dideretkan di daftaran mustaka. Walaupun yang dikutip itu yang sederhana, yang sangat simpel. Tapi itu pernah saudara ucapkan. Kalau tidak dikutip, berarti saudara membohongi pembaca. Seolah-olah saudara punya pendapat baru. Padahal pendapatnya sudah lama. Sudah lima tahun yang lalu. Itu berbohong namanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ada dua lagi nih. Selamat siang, Prof. Saya Sandi Alivian dari SDN Cilincing 09, Jakarta Utara. Mohon izin bertanya, Prof. Nomor satu, apakah penulis harus fokus pada satu atau dua bidang kepenulisan saja? Nomor dua, ini yang paling banyak ditanya sama orang-orang. Apakah menulis itu bakat yang sudah ada di dalam diri atau bisa diasah? Nah, ini dia nih, Prof. Sekali lagi, jawab yang kedua ini. Ini adalah pertanyaan bentuk-bentuk fixed mindset. Itu nggak baik. Fixed mindset itu orang yang pada akhirnya nggak akan berprestasi. Kita itu jangan mengatakan bakat itu ciri khas orang fixed mindset. Oh, saya nggak berbakat di situ. Tapi kalau growth mindset, bakat itu bisa diubah dengan cara belajar. Dengan cara berupaya. Oleh karena itu, sekali lagi, masuklah, bukan ini promosi. Karena saya ingin mendidik masyarakat bagaimana supaya bangsa Indonesia itu memilih growth mindset. Masuklah kepada YouTube, suyanto.id. Klik growth mindset atau growth mindset coach. Kalau perlu, Anda akan saya bagi powerpoint-nya. Jadi di YouTube itu ada ceramah. Ahlinya itu adalah Dr. Insinyur Johan juga, international trainer. Itu kalau mengundang, biayanya mahal. Tapi beliau sangat suka rela mengisi modul-modul di YouTube saya. Karena semangatnya beliau untuk mendidik bangsa Indonesia supaya memilih growth mindset. Jadi kalau misalnya para peserta webinar ini semuanya menginginkan itu, akan saya kirim lewat Erlangga. Karena modulnya itu. Itu berbentuk powerpoint. Saudara bisa melihat powerpoint. Tapi setelah powerpoint nggak puas, datang ke videonya. Nah, oleh karena itu secara sangat beragaman bakat. Menulis itu bisa semua orang. Apa saja bisa kepada semua orang. Persoalannya harus latihan. Melihat orang sukses. Bagaimana ikuti di situ. Itu penting. Saudara ketika di Amerika melihat pelatihan orang bagaimana menjadi orang milioner. Semua peserta pelatihan ditanya. Do you want to be milioner? Yes. How could you be the milioner? Bagaimana kamu bisa menjadi milioner? Banyak yang resep. Ada yang harus bekerja keras. Ada yang harus berlatih. Ada yang macam-macam. Jawabnya itu sederhana. Salah. That's wrong. Jadi milioner itu yang penting adalah amati orang yang miskin. Sesara seksama. Kemudian jangan lakukan yang dia lakukan. Nah, itu sederhana sekali. Itu artinya bahwa melihat role model. Contoh. Jadi sederhana melihat orang-orang yang hebat menulis itu. Lalu dicontoh. Lalu dipelajari. Ini untuk keluar dari kukungan the tyranny of now. Jadi orang growth mindset itu tyranny of now. Jadi tirani masa kini. Jadi yang penting ini nggak bisa tetap nggak bisa. Tapi kalau growth mindset itu ada the power of yet. Jadi kekuatan belum. Jadi saya harus mengatakan, saya belum bisa menulis. Besok bisa. Jangan, oh saya tidak bisa menulis karena nggak berbakat. Jangan sekali-sekali gitu. Sudara mengucapkan begitu, berarti sudara sudah berdosa itu. Karena sudara sudah punya ilmunya, sudah saya beritahu, tapi nggak mengindahkan ilmu yang kita beritahu itu. Itu hukumnya begitu. Hukum Allah itu. Mengetahui sesuatu tapi nggak melaksanakan. Itu termasuk berdosa. Jadi harus bertobat. Kemudian yang berikutnya tadi. Apa mas? Saya lupa jadi ya. Fokus. Apakah penulis harus fokus pada satu atau dua bidang? Bidang penulisan saja. Di awal fokus. Satu saja. Saya menyarankan. Kalau itu sudah hebat, orang yang hebat di fokus, satu. Itu namanya akan ter-reinforce. Jadi orang yang sukses itu akan berada pada sukses berikutnya. Karena apa? Karena terbentuk apa yang disebut dengan hormon endorfin. Orang yang sukses itu hormon endorfin yang muncul. Jadi endorfin itu apa? Hormon yang bertanggung jawab kepada kebahagiaan. Kalau orang bahagia, itu akan sukses berikutnya. Tapi orang yang nggak pernah bahagia, nggak pernah akan sukses dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, fokus satu dulu, sukses, saudara bahagia. Karena selesai menulis, relief, Alhamdulillah. Apalagi taruh di elaga, misalnya laku, keras, misalnya dikasih royalti, Alhamdulillah. Ini kan bahagia. Saya juga begitu. Saya menulis di elaga, dan pesan saya kepada pembeli buku saya, jangan sampai mengkopi. Kalau ada mengkopi, dosanya berlipat. Karena royalti dari elaga itu seserahkan kepada fakir miskin, yatim piatu semuanya. Supaya dia bisa hidup dengan layak. Jadi kalau saudara beli buku saya di terbaru elaga itu, 10 persen saudara sodako kepada yatim piatu. Ini kan idealisme. Kalau saudara nggak punya idealisme, nggak pernah menulis. Saudara tidak harus menyerahkan royalti kepada fakir miskin. Itu kan pilihan. Saudara juga bisa dinikmati untuk bikin pagar, untuk bikin garasi, atau untuk meningkat rumah. Nah, terserah saudara lah. Nah, oleh karena hanya, sukses dulu yang satu bidang. Setelah itu merambah ke bidang yang lain. Saya kira itu prosesnya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Prof. Ini ada satu pertanyaan lagi yang disampaikan melalui kolom chat. Nanti kita akan beralih pertanyaan langsung. Dua pertanyaan. Pertanyaan terakhir dari kolom chat. Dari Ibu Liza Handayani. Adakah batasan tahun terbit dalam sebuah buku untuk dikutip dalam karya tulis, Prof? Jika ada, berapa minimal tahun terbitnya? Bolehkah mengutip buku yang tahun terbitnya 20 tahun ke belakang? Ya, itu tergantung isi bukunya. Kalau itu buku merupakan babon, grand teori, itu boleh. Tapi kalau buku-buku yang praktis, praktek, itu nggak boleh yang lama-lama. Misalnya buku pendidikan, The Democracy of Education, misalnya, John Dewey kalau nggak kira. Itu boleh. Buku itu sudah lama sekali. Bahwa bapak saya belum lahir. Tapi itu buku yang sangat luar biasa. Buku-buku Einstein, misalnya. Buku-buku orang hebat zaman dulu dalam bidang ekonomi, misalkan Adam Smith, Ricardo. Itu kan bahkan tahun 18-an itu. Masih boleh. Tapi kalau buku-buku yang sifatnya itu teknologi, bukan filosofis, dan merupakan praktek-praktek IT, itu semakin kekinian, semakin nilainya lebih baik. Jadi misalkan, bayangkan, kalau saudara mengutip dalam informasi IT, dikutipnya 10 tahun yang lalu, saya harus sudah nggak relevan. 10 tahun yang lalu itu basisnya itu IT-IT yang berbasis seperti Blackberry, dan sebagainya itu. Sekarang sudah nggak ada. Dan banyak teknologi yang sudah hilang, terdisrupsi oleh teknologi. Oleh karena yang paling baik, yang paling aman, yang bukan Grand Theory itu 10 tahun terakhir. Jadi 10 tahun terakhir itu masih lumayan. Tapi 3 tahun terakhir itu the best, saya kira. Itu banyak buku yang 3 tahun terakhir itu sudah terbit. Jadi saudara harus melihat yang saudara kutip itu hakikatnya apa, filosofis, kemudian Grand Theory, buku babon, atau buku-buku yang merupakan praktek-praktek ilmu pengetahuan. Itu harus dipedakan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Lalu kita lanjut ke pertanyaan langsung. Pada Prof. Suyanto, langsung ditanyakan, saya buka pertanyaan untuk dua penanya, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Silakan. bagi yang ingin bertanya langsung. Tadi sudah ada beberapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Fahmi Pak, dari SDN Sukabumi Utara 05, Jakarta Barat. Pak Fahmi ya. Oke, silakan Pak. Iya Pak. Baik Pak. Biasanya kita di kalangan guru itu punya beberapa karya tulis ilmiah. diantaranya PTK dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Ini kan air langgai ya. Apa namanya? Tulisan ilmiah kita bisa menjadi tulisan populer. Karena banyak juga tulisan ilmiah yang kalau dipublish, nggak laku Pak. Maksudnya, tidak sesuai kaidahnya dengan penulisan populer. Itu tipsnya bagaimana mengubah itu. Kemudian yang kedua, ada dua pertanyaan nih Pak. Tulisan bagaimana bisa dipublish, baik di penerbit persetakan, maupun di digital. Kira-kira apa tipsnya yang bisa kita dapatkan dari Bapak, supaya tulisan kita bisa dipublish di media-media yang terkenal. Demikian, Prof. Terima kasih, Sudara Fahmi. Tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Ini beda. Kalau ilmiah populer itu yang populer, tapi mengandung argumentasi ilmiah. Lain dengan segala hal itu bisa diberi muatan. Kalau Sudara nulis, kalau ilmiah populer itu lus. Jadi pedomanya lus. Strukturnya lus. Tapi kalau ilmiah itu harus menggunakan kaedah. Kaedahnya seperti apa? Ya seperti yang dimaui penerbit. Kalau jurnal seperti yang dimaui jurnal. Di jurnal internasional terreputasi, yang biasa terindeks kopus, itu sangat rigid. Misalkan saja pendahuluan sekian kata, harus mengatakan apa. Kemudian isinya, apa yang harus ada. Kemudian rekomendasinya, memuat apa saja. Sarannya memuat apa saja. Itu jelas. Karena saran itu, kadang-kadang orang ketika meneliti, itu menyarankan sesuatu hal yang tidak diteliti, dan kadang-kadang banyak saran yang sangat normatif. Jadi penelitiannya itu tidak berbicara saran itu. Jadi saran itu harus berbasis penelitian, berbasis temuan penelitian. Misalkan saran yang normatif itu kan misalnya saran untuk guru. Guru harus memilih kaya tulis secara periodik, agar ilmunya tetap terpelihara. Itu kan saran normatif. Orang nggak meneliti pun bisa. Misalkan Pak Kabit tadi datang ke satu SD, ngomong begitu sah, nggak usah meneliti. Itu yang dimaksud sangat ilmiah dan populer tadi. Yang populer itu artinya memang tidak terikat oleh in-house style. In-house style-nya lebih loose. Seperti sejarah nulis di Kur'an. In-house style-nya yang diikat hanya jumlah kata saja. Nggak boleh lebih dari 600 kata. Nggak boleh seribu kata. Tentang isinya terserah saja. Terserah dalam arti strukturnya. Tidak harus pendahuluan, isi, kesimpulan, nggak ada. Yang penting mengalir. Dan tentu saja di samping itu kaedah-kaedah yang tidak sara, tidak maki-maki, dan sebagainya itu berlaku. Kemudian bagaimana supaya kita diterbitkan? Ya harus populer dulu kalau bisa. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Jadi tiba-tiba terbit di Kur'an itu nggak bisa. Jadi harus mencoba. Mencobanya makomnya yang rendah-rendah dulu. Kecuali saudara memang orang sudah terkenal dalam arti keilmuan. Misalkan saja siapa terkenal. Nggak pernah menulis, itu bahkan tulisannya bisa diminta. Karena kepakarannya itu. Kalau orang yang belum pakar sama sekali, harus berdasarkan pengalaman. Ya harus berlatih. Menulis yang rendah-rendah dulu saja. Kalau di Kur'an misalkan, nulis di pikiran pembaca. Kalau di pikiran pembacanya nggak diterima, itu artinya kita mengungkapkan apa yang sejarah pikirkan kepada publik. Nah inilah. Dan setelah itu meningkat kepada rubrik-rubrik yang misalkan saja tulisan untuk siswa, tulisan untuk guru, yang bukan merupakan tulisan opini untuk publik yang khusus di Kur'an itu. Penerbit juga begitu. Penerbit lebih-lebih. Penerbit itu memang sangat mengutamakan banyak hal. Misalkan berbasis kurikulum, berbasis kekinian, kemodal itu saja masih dipikir. Ini laku tidak. Jadi kalau penerbit, belum tentu bahwa yang ilmiah bagus itu selalu bisa diterbitkan. Ilmiah bagus, tapi kalau pasarnya nggak ada, nggak mau. Penerbit itu adalah entitas, suatu binatang yang mengejar keuntungan. Bukan lembaga zakat yang lembaga penerbit itu. Jadi saudara harus memahami hal-hal yang seperti itu. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih Prof. Sudah oke ya Pak Mpahmi Akbar. Saya rasa. Lalu ada lagi satu lagi, satu penanya lagi, penanya terakhir. Untuk webinar dari Pak Profesor Suyanto. Satu lagi, kami berikan kesempatan bertanya secara langsung. Ini dari POR, yang tadi yang mau bertanya. P-O-R-S-3-U-N-J. Bu Harmi ini tuh. Ya, satu lagi. Satu kesempatan lagi, Bapak Ibu. Tadi soalnya ada yang bertanya-tanya sama saya langsung. Japri ini. Saya tadi udah dibacain ya Pak. Oh, sudah dibaca? Apa belum? Belum, belum Pak. Belum, oke. Ini dari POR. Kalau bisa ditampilkan Pak, wajahnya iya. Ya, langsung. Ijin Prof. Saya guru SDN Gunung Sahari Utara 01, Prof. Bukanmu Pak. Sekarang SDN Gunung Sahari Utara 01, Prof. Dan lagi menempuh S3 juga, Prof. Di WNJ, Prof. Ijin Prof. Kalau misalnya kita nanti jadi guru profesional kan, kita rajin-rajin menulis nih, Prof. Nah, maksudnya saya, publishing-nya itu levelnya di apa ya, Prof? Ketika nanti tulisan saya itu menjadi referensi, Prof. Maksudnya, dalam artian di luar kampus ya, Prof. Kalau di disertasi, mungkin kan kalau di WNJ kan minimal skopus Q4, Prof. Nah, kalau di referensi jadi nanti buat teman-teman itu, minimal publishing-nya di mana ya, Prof? Terima kasih, Prof. Itu, Prof. Ya, untuk zaman sekarang, publikasi itu memang diarahkan kepada jurnal yang terindeks. Terindeks kopus misalkan saja. Itu di luar WNJ juga banyak. Di semua perberan tinggi punya. Ya, di situlah sudah bisa mempublikasi. Seperti misalkan di Universitas Negeri Yogyakarta juga ada. Yang namanya Cakra Walah Pendidikan. Itu terindeks kopus. Dan tentu saja, semua jurnal yang terindeks kopus itu tidak gampang masuk. Bukan berarti tidak bisa. Tidak gampangnya itu karena harus menuruti protokol dia. Harus menuruti apa yang disebutkan in-house time, gaya selingkungnya. Dan harus menuruti standar internasional. Cara menyerahkan, karena jurnalnya itu terikat. Terikat oleh protokol supaya dia masuk ke dalam indeks kopus itu. Gimana cara menerima, cara memberi feedback, siapa reviewernya. Itu kan dengan sistem yang itu menjamin kualitas. Sekarang kalau mereview saja namanya blind reviewer. Nama penurusnya tidak dicantumkan. Dari mana tidak dicantumkan. Beda zaman dulu. Zaman dulu itu nama-nama itu dicantumkan untuk nakut-nakutin yang baca. Sekarang tidak bisa seperti itu. Kualitas adalah nomor satu. Saya kira itu, Mas. Dan selamat. Mudah-mudahan Anda segera selesai. Tapi kalau lulus dokter itu kan memang disyaratkan untuk publis di jurnal berreputasi. Sudara harus mulai sejak awal ini membuat itu. Misalkan Sudara sudah punya penelitian yang belum jadipun, bisa dipublis berdasarkan beberapa variabel tertentu. Kemudian setelah selesai, Sudara sudah punya publikasinya. Saya kira itu lebih menguntungkan. Dan di mata promotor, ganku promotor, itu jauh lebih dihargai. Sudara mempublis itu. Makanya ketika saya jadi rektor, sembuhian saya di Universitas Negeri Jakarta adalah publish of Paris. Seperti sudah dikatakan Mas Rizal tadi. Mempublikasi atau punah? Kalau tidak berpublikasi, akan punah. Terima kasih ya. Selamat. Ya, terima kasih Prof. Srianto atas jawaban pertanyaan terakhir dari Bapak Ariefka Padli Muhammad dari PORUMJ. Ya, kami rasa itu pertanyaan terakhir. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Srianto PhD atas paparan dan jawabannya atas tadi berbagai pertanyaan yang luar biasa, lebih dari 15 pertanyaan ya. mungkin mendekati 20. Saya rasa tadi pertanyaannya cukup banyak dan bisa dijawab semua dengan singkat dan lugas. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Atas paparan dan jawabannya. Ya, kita berlanjut ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah program kompetisi menulis yang akan disampai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!